Kutuk Keturunan dan Kutuk Sumpah Serapah Dan caranya supaya bisa bebas Oke, yang pertama tentang Kutuk Keturunan Kalau Kutuk Keturunan itu selalu berhubungan dari kakek nenek Atau orang tua yang terlibat kuasa gelap atau pegang jimat Itu secara otomatis itu langsung ke anak cucu Tiga sampai empat generasi Nah, tiga sampai empat generasi Dan itu bisa terjadi kalau dalam kebatinan Sebelum saya bertobat Itu bukan lagi tiga atau empat Sampai tujuh keturunan Tetapi kita lebih baik kembali ke Alkitab Alkitab mengatakan tiga sampai empat generasi Nah, arti Kutuk itu apa? Adalah kata-kata yang mengikat Yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran malapetaka Kematian abadi, kemiskinan, kehancuran Nah, beda dengan berkat Berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan Keselamatan, kemenangan, kejayaan Kemuliaan, dan kehidupan yang kekal Nah, Kutuk Keturunan itu selalu berhubungan dari garis keturunan Nah, yang kedua Sedangkan kalau Kutuk Sumpah Serapah Itu dari ucapan Jadi, suatu kutukan dalam Kutuk Sumpah Serapah Itu diucapkan dengan posisi marah, emosi, depan muka Dan harus ada alasan yang kuat Dan itu selalu sifatnya adalah pribadi Sifatnya adalah pribadi Tapi memang ada kasus-kasus tertentu yang sampai garis keturunan Tapi itu jarang Itu kasusnya Ken Arok Pada waktu membunuh Empu Gandring Waktu diucapkan, itulah langsung kutukan terjadi Bahwa keturunannya akan mati dengan pusaka itu Nah, jadi kalau Kutuk Keturunan itu langsung dari atas ke bawah Sedangkan Kutuk Sumpah Serapah Itu harus ada alasan yang kuat Tanpa alasan Kutuk Sumpah Serapah tidak bisa Nah, terutama orang yang suka nolong, suka memberi Itu tidak bisa disumpah serapah Karena dia suka nolong orang Karena apa? Tidak ada alasan yang kuat Nah, sedangkan Kutuk Keturunan Walaupun dia suka menolong, suka memberi Tapi kakek neneknya terlibat kuasa gelap atau pesugian Itu Kutuk Keturunan garis keturunan otomatis kena Jadi kalau Kutuk Sumpah Serapah Harus ada alasan yang kuat Sedangkan Kutuk Keturunan itu langsung Itu perbedaannya Nah, cara membebaskannya yaitu apa? Dengan kuasa darah Yesus Kalau saudara ada yang terikat Kutuk Keturunan Doanya seperti ini, ikutnya semua Darah Yesus Bebaskan tubuh jiwa rohku Darah Yesus Hancurkan segala Kutuk Keturunan Darah Yesus Hancurkan perjanjian setan Sedangkan kalau Kutuk Sumpah Serapah Itu namanya, kalau di Jawa namanya Itu Dati Geni Pernah dengar? Ludah menjadi apa? Api Yang sering disebut namanya Orang-orang kuat Ikatan Kutuk Orang-orang Kuat Nah, cara untuk membatalkannya Itu haruslah dari pribadi Yang bersangkutan Dan orang yang terkena Kutuk Sumpah Serapah Itu tidak bisa lupa hari, jam, tanggal Karena ditanam dalam roh Dan ingat, Kutuk Sumpah Serapah ini Kalau kena Seumur hidup tidak bisa lupa Pak, kalau saya dikutuk orang Kadang ingat, kadang lupa Itu belum kena Kalau kena, pasti ingat terus Karena itu ditanam, ditancap dalam roh Nah, cara membatalkannya Darah Yesus Hancurkan segala Kutuk Sumpah Serapah Kutuk Orang-orang Kuat Apa, Saudara? Kami hancurkan, kami batalkan Putuskan demi nama Yesus Dan fokuskan dengan doa Wajah orang yang mengutuk itu Untuk diputuskan demi nama Yesus Pak, kalau orangnya mati gimana? Tidak usah kekuburan Cukup doa Jadi, yang bisa membatalkan Kutuk Sumpah Serapah Hanya nama Yesus Termasuk Kutuk Keturunan Oke, lanjut Kalau yang masih dalam topik yang sama Pak Itu berlaku untuk orang tua dan anak Atau untuk rekan kerja, atasan dan bawahan Atau bagaimana? Kalau Kutuk Sumpah Serapah Pertama, orang tua anak Kedua Yaitu guru dan murid Atau pimpinan dengan bawahan Tetapi itu pun harus ada alasan yang kuat Ketiga, karena apa? Ketidak adilan Nah, itu berhubungan orang lain Dan yang keempat Yaitu Kutukan Dukun Dukun pun waktu nyumpahin seseorang Dia harus ada alasan yang kuat Tanpa alasan yang kuat Kutuk itu tidak bisa Yang berhubungan dengan Kutuk Sumpah Serapah Ingat, beda dengan Kutuk Keturunan Nah, Kutuk Sumpah Serapah ini Sering di Alkitab tertulis namanya Tenungan Apa saudara? Tenungan Itu pada waktu Biliam mengutuk bangsa Israel Tuhan ubah Kutuk itu menjadi berkat Lanjut lagi pertanyaan berikutnya Anak saya menjadi seperti Indigo Karena dia bisa melihat masa lalu orang Bahkan bisa membaca pikiran orang Hanya dengan bersalaman Dia bilang bisa tembus kaca di lemari Untuk masuk portal ke tempat lain Dia diinginkan oleh Ratu Selatan Dan sudah beberapa kali didatangi Kami sudah berusaha untuk mencari cara Supaya anak ini terlepas Dari gangguan seperti itu Kira-kira menurut Pak Daud bagaimana Dan cara melepaskannya Itu kutuk garis keturunan Berarti kakek neneknya ada yang terlibat okultisme Dan ilmunya tidak sempat diwariskan Saat itu Sehingga mencari pengganti Nah itu biasanya sejak lahir lihat Nah pertama Itu kutuk keturunan harus dipatahkan Diputuskan demi nama Yesus Dengan kuasa darah Yesus Kedua Kedua setelah didoakan Anak itu tidak boleh Memfokuskan atau memperhatikan Apa yang dia lihat Selama 6-1 tahun 6 bulan 1 tahun Karena roh setan itu akan menjebak terus Untuk supaya dia melihat Supaya terbawa ke alamnya itu Jadi intinya satu Harus dipatahkan Diputuskan sugesti Sugesti sama iman itu beda Sugesti adalah keyakinan Yang belum tentu benar Iman ada suatu keyakinan Yang pasti benar Jadi harus dibedakan disini Jadi itu harus diputuskan sugestinya Dan tidak boleh menggubris Atau menghiraukan Pertanyaan yang berlanjut Tadi kan dikatakan Bapak kalau sudah diputuskan Itu jangan fokus Selama 6-1 tahun Itu kalau berarti Apakah setelah anak itu diputuskan Setan itu masih Masih dekat anak itu Atau bagaimana Pak? Setan itu akan berusaha menjebak terus Supaya masuk ke alam dimensi Dan perlu ingat Setan itu ada di mana-mana Setan yang ganggu pendeta Sama setan yang ganggu jemaat Itu pangkatnya beda Jadi intinya satu Anak itu harus Memutuskan sugestinya Dan tidak menghiraukan Sampai 6-1 tahun Nah puji Tuhan Kalau saya bisa langsung lepas Dengan cara Waktu kalah Hilang ingatan Gila 1 tahun Yang jadi pertanya Siapa yang mau gila? Tiga lagi ya Lanjut lagi Pak Bagaimana kita tahu Bahwa kita sudah Bebas dari Kutuk keturunan Dan bagaimana Cara melepaskan Kutuk keturunan Pertama Hidup kita Diubahkan Bertobat Lahir baru Dan Alkitab berkata Dari buahnya lah Kamu makan Tahu Nah kalau sudah terbebas Dari kutuk keturunan Itu tidak Ada namanya itu Mimpi-mimpi yang berhubungan Dengan okultisme Yang berhubungan dengan arwah Tetapi terjadi namanya Komunikasi Beda dengan doa peperangan Itu melawan setan Ini adalah komunikasi Beda Ini ada seorang Bapak yang Minta didoakan Pak Dia pernah Dikutuk Atau disumpah Serapah Akan dibuat Menjadi gila Dibuat sakit Dan diharapkan Sampai mati Oleh orang yang Tidak suka dengan dia Beberapa orang Sudah Mencoba Mendoakan Dan pendetanya Berkata Dia melihat Ada orang ini Dikelilingi Api Dan Itu seperti Yang melilingi ini Pak Jadi kayak Hidupnya itu Penuh dengan api sekitarnya Terus bagaimana Cara menghilangkannya Supaya bisa lepas Dan bisa Itu kutuk Sumpah serapah Yang pertama tadi Yang saya jelaskan Patakan kutuk Orang-orangku Kuat Terima kasih telah menonton